Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rayak TV Saya Muhammad Krishna Dulu namanya Krishna Purwana Sekarang cuma di KTP Saya ini sepuluh umur kerjaannya Ya penyihat Dulu pernah di Prambos Pernah di Bana, Pernah di Female, Pernah di Delta Sekarang di Radio Rasil Sebetulnya saya jadi penyiar yang gak suka aja Saya punya teman namanya Indra Dia seorang penyiar Saya diajak ke radio Jadi dia siaran saya nunggu di luar Daripada kamu tuh di luar Ikut saya siaran di dalam Siaran lagi yaudah ngomong aja Nah saya ngomong biasanya Jadi humor-humor gitu Itu rupanya banyak peminatnya Akhirnya terus jadi penyiar Sampai akhirnya ke Dia nanggap Rambos, ke Female, ke Delta Jadi apa namanya Senang juga jadi penyiar Karena Kita kalau Ingin berkenalan Dengan semua orang Di ganggang, di kampung-kampung Di Ramai Istri Tidak bisa menyiar Dan jadi penyiar Mereka bisa dengar oleh radio Mereka kenal kita Kita kenal dia Jadinya apa namanya Banyak teman Termasuk saya bikin rumah itu Dari pendengar yang dia itu Seorang arsitek Dia Bang Mina membantu saya bikin rumah Dibuatin rumah Gratis Tapi senang Masya Allah Itu Alhamdulillah Dari Dari Akibat dari penyiar Enak Banyak teman Harus banyak-banyak ramai ya Ini ada seorang penyiar Waktu itu kan belum ada handphone Jadi masih Masih telepon biasa Jadi orang kalau mau Berinteraksi dengan penyiar Melalui surat Ada penyiar Menerima Surat Dari pendengarnya Terima tampol Kalau di luar Sret Begitu dibuka Isinya Bego Itu aja Tulisannya Tulisan merah gitu Si penyiarnya ngomong Di mic gitu Saya Baru pertama kali Menerima Surat seperti ini Biasanya orang Minta lagu Atau bercerita Tanggirin puisi Ini yang ditulis Cuma nama pendengarnya saja Bagaimana yang tidak pernah lupakan adalah Ucapan selamat ulang tahun Keliatannya itu hal yang simpel Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seorang pejabat Pemerintah ya Jamannya Pak Hanto Itu Fine Gak apa-apa deh Selamat ulang tahun buat Bapak ini Tapi ketika-ketika saya mengatakan selamat ulang tahun buat Papanya Anu Nah itu masalah Rupanya si Anu itu Adalah anak dari istri kedua Padahal waktu itu Tidak boleh ada pejabat Yang beristri kedua Jadi Jadi masalah Oh itu jadi menarik Jadi problem Jadi masalah Waktu di Peranggur Kita bikin kuis Adanya itu mobil Nebak judul lagu Akhirnya ada Orang pemenangnya Rumah Salah Chinese Masih SMP Dia Rumahnya digang lah Gak punya mobil Tiba-tiba dapat ada di mobil Saya wawancara kan Bagaimana perasaan kamu Kamu Dapat mobil Dia jawabnya Biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Dapat mobil Biasa-biasa aja Padahal dia bukan orang kaya Bukan orang biasa Sederhana Rumahnya digang Ini Dia Wish Dapat ada di mobil Jawabannya bukan Biasa-biasa Minat pada profesi penyiar Ya kita Sebagai orang tua Harus tahu Anak kita nih Kemana nih Arah Minatnya Soalnya anak-anak saya sendiri Dua-duanya Satu pun gak ada Menjadi penyiar radio Jadi saya gini juga Gimana supaya anak-anak radio Kita yang harus Bisa menangkap Karena kayaknya Ngomongnya pintar Bagus narasinya Bagus cara Membawainnya Harus cari akses ke radio-radio Misalnya di remaja Ke radio remaja Datang aja ke sana Nanti Ke VOA Atau divisi Atau kemana Nah itu Bagus Jadi orang tua Harus bisa menangkap Bakat si anak Ini kayaknya Anak-anaknya pintar ngomong Kalau cerita tuh Asyik Ini kalau Jadi penyiar radio Ini keren Banyak-banyak Denger radio Banyak-banyak Mencari akses ke radio Deketin dia Minta pulang Dari Dari Pihak radio Yang melihat Kelangkat anak Yang pengen Ini nih ya Pak Bisa Menjadi Penyiar Udah Dukung aja dia Salurkan ke radio Nanti Dari Bisa kemana-mana Bisa jadi bintang iklan Saya alhamdulillah Jadi Dari Penyiar radio Bisa jadi Bintang iklan Waktu iklan fix Iklan Kijang M.A.Vitor Bismillah Film Dan lain-lain Banyak membaca Banyak Ngobrol Sehingga Di siarannya itu Wawasannya Jadi luas Demikian Terima kasih Ayah bunda Yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.